Oke kita akan masuk ke bagian yang terakhir dari teori relativitas khusus Jadi kalau di video-video sebelumnya Kita udah banyak belajar mengenai pengukuran jarak, posisi, waktu, kecepatan gitu ya Dalam hal relativitas Nah di video ini kita akan ngebahas besaran fisika yang lain Yaitu mengenai energi Energi dari suatu objek atau partikel Dalam ranah relativitas Nah tapi sebelum masuk ke dalam besaran energi Kita mau tenang dulu nih Permusan momentum Momentum suatu partikel di dalam relativitas Karena nanti momentum akan berhubungan Bisa dihubungkan dengan energi Jadi kita tahu kalau kita punya artikel dengan masa M Dan dia sedang bergerak dengan kecepatan V Maka artikel tersebut punya momentum Secara klasik Momentum secara klasik ya Ini dirumuskan dengan P sama dengan M kali V Dan ini faktor sebenarnya Jadi P sama dengan faktor P Itu M kali faktor kecepatan V Nah ini secara klasik Ketika kecepatan partikel masih jauh di bawah kecepatan cahaya Nah ketika si partikel itu mendekati kecepatan cahaya Maka kita harus mengoreksi rumus ini Rumus ini udah berlaku lagi Kita harus modif Jadi nanti momentum secara relativistik Nah modifikasinya gampang Jadi M kali V juga Tapi di depannya tambahin gamma Ya dengan gamma kita sudah tahu 1 per akar 1 min V kuadrat per c kuadrat ya Gitu jadi gamanya untuk kecepatan partikelnya Sip ya itu jadi rumusan momentum secara relativistik Tinggal tambahkan faktor gamma saja Oke nah sekarang kita baru masuk nih Kedalam misalnya energi Ketika kita ngebahas energi Dalam hal relativitas Itu akan muncul beberapa istilah Yang pertama adalah Ada istilah namanya energi diam Nah energi diam Ini adalah energi Yang dimiliki oleh partikel yang sedang diam Jadi gak lagi bergerak Dia hanya diam saja gitu Dia punya energi tuh Kalau di dalam hal relativitas Ini disembolkan dengan E0 Dan ini rumusnya seperti ini E0 sama dengan MC kuadrat Nah ini adalah rumus terkenalnya Einstein Akhirnya kita ketemu juga nih E0 sama dengan MC kuadrat Jadi cukup kalikan masa si partikel Yang sedang diam gitu Dan kecepatan cahaya dikuadratkan Lalu istilah yang berikutnya Yang kedua adalah energi total Kita simbolkan sebagai E Nah ini adalah energi yang dimiliki oleh partikel Yang sedang bergerak Kalau dia lagi bergerak Dia punya energi total Gitu Dan sebenarnya Energi total ini Ada dua komponen Yaitu energi diam Plus energi kinetik Karena kita tahu juga Kalau partikel bergerak Pasti ada yang namanya energi kinetik Jadi kalau dirumuskan Energi total adalah E0 plus EK Oke Dan E itu sendiri Rumusnya ini E sama dengan Gamma MC kuadrat Jadi ini juga simpel Modifikasi dari Energi diam Tinggal ditambahkan faktor Gamma Dengan gamma adalah yang Seperti di atas ini Maka dengan demikian Energi kinetik EK itu nanti Rumusnya akan Seperti ini Karena kita tahu Rumus E dan E0 Jadi EK tinggal dikurangkan saja Jadinya EK Energi kinetik Dalam hal Relativistik adalah Gamma dikurang 1 Dikali MC kuadrat Jadi beda banget Sama yang ini ya Kalau diklasikan EK Setengah MV kuadrat Tapi kalau di Relativitas ini Rumusnya Nggak bisa dipakai Harus dikoreksi Jadi gamma Min 1 MC kuadrat Seperti itu Kemudian juga Tadi kita sudah Bilang bahwa Momentum partikel Punya hubungan Dengan energi Nah ini dia Jadi hubungan Antara energi Dan momentum Secara relativistik Jadi E kuadrat Energi total kuadrat Sama dengan P kuadrat C kuadrat Plus M kuadrat C pangkat 4 Kira-kira Kayak gini hubungannya Dan ini bisa lebih jelas lagi Sebenarnya Ini bisa digubungkan Jadi PC Dikuadratkan Plus ini MC kuadrat Pangkat 4 Sorry Pangkat 2 ya Jadi ini Momentum kali C Ini adalah energi diam ya MC kuadrat Energi diam Dikuadratkan Ya jadi itu Kira-kira hubungannya Antara momentum Dan energi Oke jadi itu Mengenai Rumusan Dan definisi-definisi Dari momentum Dan energi Di dalam Ranah relativistik Dan rumus-rumus ini Akan sering digunakan Ketika kita ngebahas Partikel fisika Reaksi partikel Yang dalam Skala atomik Misalnya ada Proton Elektron Partikel alpha Inti atom Kayak gitu ya Ini akan sering digunakan Lalu Ketika kita Membahas Reaksi partikel Dalam skala atomik Biasanya itu Digunakan satuan yang lain Dari SI Karena kalau kita pakai SI ya Kita Misalnya Masa elektron Pakai kilogram Itu kan kekecilan ya Kecil banget Tidak praktis gitu jadinya Begitu pula Ketika kita ngebahas energi Energi partikel Kalau dinyatakan dalam Jho Itu terlalu Kecil Makanya biasanya Untuk di dalam Partikel Reaksi partikel Ada satuan khususnya nih Untuk energi Masa Dan momentum Jadi di energi Kita pakai Satuan efek Nah ini pernah dibahas nih ya Ketika kita belajar Potensial listrik Apa maksud dari Satuan efek Dan bagaimana cara Mengkonversikannya Ke Jho Oke Kemudian ada Momentum Satuannya itu Biasanya Efek per C Elektron volt per C C kecepatan cahaya Kemudian kalau masa Efek per C Kuadrat Nah ini akan menjadi praktis nih Kita akan lihat Kepraktisannya Ketika kita bahas soal ya Kemudian tadi kita Menyinggung reaksi Partikel ya Jadi Reaksi partikel itu adalah Ketika Satu atau dua Partikel Mereka bertumbukan Bergabung Setelah apapun itu Menghasilkan partikel yang lain Contohnya kayak gini nih Misalnya Kita punya partikel A dan B Mereka bergabung A plus B Setelah bergabung Berubah Jadi C dan D Nah ketika Reaksi partikel Terjadi Itu berlaku Hukum kekalan momentum Dan energi total Secara Relativistik Jadi yang pertama Adalah berlaku Kekalan momentum total ya Momentum A plus momentum B Secara faktor Kemendian momentum C Plus momentum D Dan ini pakaian Relativistik Yang ada gamma nya Begitu pula Untuk energi total Jadi kita punya hukum Kekalan energi total Yang nanti kayak gini berarti ya E A plus E B Semenan E C plus E D Disini E nya adalah yang total ya Yang ini Yang gamma M cekwadrat Kayak gitu Nah supaya lebih jelas penggunaannya Mari kita Lihat Contoh soal berikut ini Oke Jadi citanya kita punya Partikel A Dia berada dalam keadaan diam Dan punya masa sekian nih Menyenangkan dalam satuan yang Tadi ya Akton volt per cekwadrat Disini adalah Pakai mega Mega akton volt Partikel ini Kemudian meluruh Menjadi 2 partikel B dan C Pengukuran di lab Berhasil mengukur Masa partikel B Sekian Nah energi total Dari si B Sekian Cari masa dan kecepatan Dari partikel C Jadi partikel A ini diam Kemudian dia meluruh Jadi 2 partikel lain B dan C Kayak gini dia Pecah jadi partikel B dan C Dan masing-masing punya kecepatan Punya arah Dan punya besar kecepatan Disini kita harus menentukan Si C ini Masanya berapa Dan kecepatannya berapa Untuk yang B kita udah tau nih Masa dan energi totalnya Oke Kita mulai dulu dengan Kita tulis Apa yang kita ketahui Dari soal Ini dia yang kita ketahui Dari soal Kita punya masa A 200 mF per cekwadrat Lalu ini momentum A 0 Kenapa? Karena A dalam keadaan diam Kalau diam kan V nya 0 Jadi partikel A itu 0 Momentumnya di awal Lalu kita punya masa B Ini 40 mF per cekwadrat Dan kita punya Energi total B Oh sorry Ada kesalahan ketik 80 harusnya Energi total dari si B 80 mF Oke Pertama-tama terapkan Hukum Kekalan momentum dulu Kita lihat Nanti akan seperti ini Jadi awalnya kan Cuma punya partikel A ya Dan dia 0 Karena dia gak bergerak Lalu ini pecah Jadi 2 partikel B dan C Jadi nanti menuhi Rumus ini 0 sama dengan Momentum B Plus momentum C Nah ini Kalau pengen 0 Pasti Salah satu harus ada yang minus Dan kata lain Ketika ini pecah Jadi 2 Mereka harus berlawanan Gerakannya Misal yang B kesini Yang C kesini Harus berlawanan Jadi salah satu Harus ada yang negatif Oleh karena itu Langsung aja ya Kita kasih Tanda negatif disini Dan ini jadinya Simple P B Sama dengan P C Jadi momentum B Harus sama dengan momentum C Setelah Terjadi reaksi Oke Itu kita simpen dulu Kemudian kita Terapkan hukum Kekekalan energi total Ini kan ya E A Sama dengan E B Plus E C Kita lihat Energi total A Itu hanyalah Energi diamnya saja Karena kan dia Tidak bergerak Sedangkan tadi energi total Itu ada 2 komponen kan ya Si E 0 dan E K Karena dia diam Tidak punya E K Cuma punya E 0 Jadi ini Sama dengan E 0 ya E 0 A Sama dengan E B Plus E C Berarti gini kan ya M A C kuadrat Sama dengan E B Plus E C Oke ya Kita dapat kayak gini Nah M A udah tau kan M A udah tau E B juga tau Berarti kita bisa cari E C dong Kita bisa cari energi total C Jadi E C sama dengan Ini M A C kuadrat Dikurang E B Lalu kita masukkan M A C kuadrat M A nya ini Dikali C kuadrat Kecoret dong Kan ini per C kuadrat Sisa 200 Mega electron volt Nah jadi itulah gunanya Pakai satuan masa Seperti itu Kan nanti ketika Dikali C kuadrat Langsung kecoret Itu enaknya Lalu E B itu Berapa Tadi 80 ya Nah kita peroleh 120 Mega electron volt Oke tapi ini Bukan jawaban yang Diinginkan Ini masih energi total Kita perlu masing kecepatan Oke gak apa-apa Kita tandain dulu aja ya Kita tandain E C nya sekian Selanjutnya apa nih ya Oke kita punya E B Dan kita punya M B Nah bisa nih kita cari momentum Momentum B P B Pakai hubungan ini Yang ini Nah Tujuannya nanti untuk Mencari P C Karena P C sama dengan P B Jadi pada partikel B Kita terapkan persamaan ini E B kuadrat sama dengan P B dikali C kuadrat Terus M B C kuadrat Dikuadratkan Oke langsung kita Masukkan ya E B nya kan Tadi 80 80 kuadrat Sama dengan P B C kuadrat Kita gak tau P B nya Mau dicari Plus M B C kuadrat Nah lagi-lagi ini berguna M B C kuadrat Kita lihat dong C kuadratnya Sisa 40 40 kuadrat Nah ini jadi anaknya Ini semuanya Angkanya Dalam satuan Tadi Mega Eletron V Oke jadi Kita dapet nih P B C Berarti ini tinggal Pindah ruas Terus diakarkan Gini kan nya berarti Akar 80 kuadrat Kurang 40 kuadrat Tapi yang kita carikan P B Bukan P B C Ini nanti dibagi aja ini Nah jadi kayak gini Nanti dapetnya sekian P B nya 69,28 M F per C Dan ini sama dengan P C kan ya P B sama dengan P C Jadi P C nya kayak gini Sama 69,28 M F per C Terus apa nih Kalau udah dapet P C Terus apa Lakukan hal yang sama Jadi pada partikel C Juga kayak gini Tapi kita ganti Ini jadinya kan E C Sini P C Sini M C Jadi kan kita udah punya E C Yang ini nih 120 Lalu kita punya P C Yang ini 69,28 Bisa dapet M C nanti Dengan cara yang persis Seperti yang disini Oke ini bisa dicek sendiri ya Dapetnya kayak gini M C nya sama dengan Akar 120 kuadrat Dimasukkan E C nya Dikurang P C Dimasukkan 69,28 kuadrat Per C kuadrat Yang nanti kita peroleh M C nya sekian Masa partikel C Jadi sekian 97,98 M F per C kuadrat Dan ini adalah jawaban Kita Ini ditanyakan kan ya Masa dari partikel C Gitu jadi Cukup panjang dan tricky Banyak rumus yang harus Digunakan memang Nah belum beres Kita harus cari apa Kecepatan Kecepatan dari partikel C Berapa Nah ini pakai rumus ini aja E C Energi total Itu kan Gamma M C kuadrat Kita udah tau E C Kita udah tau M C Bisa cari gamma nya kan ya Gamma punyanya C Dari gamma Bisa dapet V Oke Begitu caranya Ini kalau dihitung Dapetnya sekian Gamma C 1,225 Bisa dicek sendiri ya Lalu Karena gamma itu ini 1 per akar 1 min V kuadrat Per C kuadrat Ini kita bisa manipulasi Kita kuadratkan Lalu kita Pindah ruas Sehingga dapet V sama dengan C Akar 1 min 1 per gamma Kuadrat Jadi kita punya gamma Bisa cari V nya Maka terakhir Dapetlah kita Hasil seperti ini V C nya 0,578 C Ini kecepatan partikel Punyanya C Seperti itu Jadi Panjang ya Ini panjang Karena banyak hal Banyak rumus yang harus Dimasukin Supaya bisa dapet jawaban akhirnya Oke sip Kalau gitu Sekian untuk pembahasan Mengenai energi Relativitas Dan demikian Teori relativitas khusus Selesai Semoga ini semua Bantu untuk Kalian semua Jangan lupa like and subscribe Supaya video kami Bisa makin bermanfaat Untuk kita semua Sampai jumpa Di materi berikutnya Terima kasih